Football Universe AC Milan sukses kalahkan Napoli 1-0 Di lag pertama perempat final Liga Champions 2023 Kemenangan ini tak lepas dari kedisiplinan para pemain Menjalankan KT Nasio Modern Pioli Selain itu serangan balik AC Milan menjadi sangat akurat Karena ternyata Maldini mendatangkan mantan legenda Milan Untuk memberi masukan Berikut kisahnya Please like, comment, share, dan subscribe channel ini Jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat Lag pertama perempat final Liga Champions musim 2022-2023 Mempertemukan dua tim Italia Yaitu AC Milan dan Napoli Kedua tim ini tentunya sudah mengenal satu sama yang lain Karena sering bertemu juga di kompetisi domestik Napoli adalah pemuncak sementara seri A Liga Italia Sementara AC Milan masih di peringkat 4 Banyak wartawan, pengamat, bahkan fan sepak bola Yang memprediksikan Napoli dapat memenangkan laga ini Karena kedalaman squad mereka yang sangat baik Sehingga selalu menyajikan permainan yang atraktif AC Milan dinilai masih labil Dan dari segi permainan juga masih kalah jauh dari Napoli Hal ini yang menjadi pemicu anak-anak Milan Untuk menyiapkan permainan terbaik mereka Ketika menjamu Napoli di San Siro Dan ternyata motivasi besar ini membuat segalanya berubah AC Milan sukses kalahkan 4-2-3-1 Yang memainkan gaya Catenasio Modern Di hampir sepanjang laga Serta melakukan serangan balik cepat Untuk mencari peluang Sementara itu Napoli tampil dengan gaya lebih menyerang Menggunakan formasi 1-4-3-3 Di awal babak pertama Gawang Milan sudah langsung digombardir serangan-serangan Napoli Tetapi para pemain bertahan Milan Tetap disiplin Dan solid memutus setiap usaha Napoli Duet Kejair dan Tomori sangat kompak Menjaga Farad Celia Elmas Dan Lozano Fullback Hernandez dan Calabria Selalu ada saat bertahan Di posisinya Dan dengan cepat akan membantu penyerangan Saat Milan bergerak untuk serangan balik Hal ini membuat anak-anak Napoli Seperti kehabisan akal Untuk menembus pertahanan AC Milan Lini tengah mereka juga sangat aktif Membantu pertahanan Runik, Tonali, dan Benazer Bermain tidak terlalu ke depan Tetapi jarak mereka sangat dekat Dengan lini belakang Milan Celak yang sempit ini tentu saja Memberikan Napoli kesulitan Untuk dapat melakukan penetrasi Lini tengah Napoli yang selalu kreatif Untuk mengatur penyerangan Juga menjadi miskin ide Selenski, Lobotka, dan Angwisa Seperti tak dapat mengalirkan bola Melebihi garis pertahanan Milan Sehingga bola hanya berputar Di lapangan tengah saja Tiga orang penyerang Milan Juga cukup berperan Dalam pertahanan Karena mereka melakukan tekanan Saat bola dimainkan Back-back Napoli Terlihat beberapa kali Di Lorenzo dan M. Rui Sampai harus turun sangat jauh Hanya untuk mendapatkan bola Pertahanan AC Milan yang sangat solid ini Tentu saja membuat para pemain Napoli kewalahan Dan imbas dari hal tersebut Tentu saja adalah Milan sering mendapatkan serangan balik Di momen ini Anak-anak AC Milan Sepertinya telah mempersiapkan Skema serangan balik cepat Di sesi latihan Dengan sangat baik Brahim Dias Serta Rafael Leao Selalu siap bergerak Dengan sangat baik di posisinya Ketika Milan mendapatkan serangan balik Begitu juga dengan Oliver Giroud Yang terlihat selalu dapat membuka ruang Serta memberikan umpan-umpan balik Dengan sangat baik Hasilnya terlihat jelas Dari gol Ismail Benazir Di menit ke-40 Ketika Brahim Dias berhasil mendapatkan bola Dirinya melakukan penetrasi Melewati dua pemain Napoli Disini dengan sangat cepat Pemain AC Milan yang lain Langsung mendukungnya Sehingga tercipta overload Lima pemain Milan Versus tiga pemain Napoli Leao berlari Ke ruang kosong di kanan Serta menerima umpan Yang langsung dihajar Dengan tendangan keras Yang tak mampu Di tepi skipper Alex Meret Skema serangan balik cepat ini Juga menurut info yang beredar Adalah hasil masukan dari Salah satu legenda AC Milan Yang didatangkan Maldini Violi serta para penyerang Milan Sempat mendapatkan arahan Dari Andre Sevchenko Yang untuk urusan Membobol gawang Sudah terbukti ketangguhannya Terlihat beberapa kali Sevchenko juga berdiskusi Dengan Maldini Di bangku penonton Terkait serangan Serangan balik AC Milan Berkat kolaborasi Yang sangat baik ini AC Milan mendapatkan Satu-satunya gol Kemenangan mereka Atas Napoli Yang patut mendapatkan pujian juga Adalah pelatih Violi Yang sukses memimpin AC Milan Dengan gaya Katenasio modernnya Sehingga saat ini AC Milan telah meraih Lima laga beruntun Tak pernah kebobolan Di Liga Champions Prestasi ini terakhir kali Mereka ukir Dua dekade lalu Saat back-back mereka Masih dewas semua Seperti Nesta Maldini Stam Dan Cavu Hal ini tentu saja Mengisyaratkan Bahwa Katenasio modern Pioli Berjalan sangat baik Dan back-back Milan Saat ini Berada di level atas Semuanya tak akan lengkap Tanpa menyebut nama Salah satu pahlawan Milan Di laga ini Yaitu Mike Maigan Keeper Perancis ini Melakukan setidaknya Lima penyelamatan fantastis Yang buat Gawang Milan Tetap perawan Sepakan keras Silenski Dari luar kotak penalti Sapuan di Lorenzo Sampai pada bola lob Yang cukup sulit Untuk digapai Berhasil dihadang Oleh Maiknan Kehandalan Maiknan Di bawah Mister Gawang ini Menambah Kepercayaan diri Bagi pemain-pemain lainnya Sehingga AC Milan Solid Sampai Pertandingan selesai Tentunya hasil Di kandangnya Atau jika Milan Konsisten solid Pertahanannya Kemungkinan mereka Dapat melakukan Serangan balik cepat lagi Yang menghasilkan gol Semuanya bisa terjadi Di lag kedua Meskipun AC Milan Tidak terlalu diunggulkan Tetapi kami yakin AC Milan dapat Mengatasi Napoli Tak hanya sampai disitu Sepertinya AC Milan Akan melangkah Sampai babak final Liga Champions ini Di semifinal Jika bertemu Inter Milan Maka akan Jadi pertemuan Derby yang sangat Sengit Dan DNA Juara Liga Champions Sepertinya akan Terus mengantarkan AC Milan Sampai ke babak final Walau kami bukan Fans Milan Tetapi tetap senang Karena dapat Melihat salah satu Raksasa Eropa Yang tertidur lama Bangkit lagi Forza Milan